Intro Anda menyaksikan Nejo Tengah saya Muhammad Solihin Peringati Hari Tari Internasional, Kota Solo kembali menyajikan pentas tari selama 24 jam Lebih dari 4.000 penari terlibat dalam penggelaran akbar ini Bahkan 3 orang penari menampilkan tarian tanpa henti hingga hari Minggu Tiga penari kawakan memulai gelaran tari 24 jam di area Institut Seni Indonesia Surakarta Mereka adalah Anter Asmoro Tejo dari Yogyakarta Danang Pamungkas asal Solo Serta Asep Sulaiman dari Bandung Masing-masing penari memiliki ahlian yang tinggi dalam bidang seni tari Baik tari tradisional maupun modern Sedikitnya 188 sanggar tari dari seluruh Nusantara Terlibat dalam penggelaran akbar tahunan ini Setiap sanggar menyajikan tarian secara bergantian Mengirigi tiga penari utama yang sudah mempersiapkan diri selama sebulan terakhir Persiapannya saya semangat saja, dekat saja saya Begitu saya lulusi Doktor, saya bertekad ingin ikuti Ikuti Pentas tari 24 jam ini juga menjadi hibulan warga Serta mahasiswa seni tari untuk belajar sekaligus menambah referensi tarian Kalau manfaatnya tentu banyak sekali sih buat kita sebagai mahasiswa Yang pertama juga buat menambahkan wawasan kita Terus yang buat yang kurang jarang tampil mungkin ya Ini bisa buat ajang tampil buat mereka juga menambahkan pengalaman buat kita Tahun ini merupakan kesebelas kalinya gelaran tari 24 jam digelar Mengusung tema merayakan migrasi tubuh Tari menjadi sarana guna menyebarkan nilai kemanusiaan Melalui tari kita bergerak Melalui tari kita berpindah Dari waktu ke waktu Dari ruang ke ruang Dari daerah ke daerah Dari wilayah ke wilayah Dari negara ke negara Dan memenuhi seluruh jagad raya Tari ini berpindah untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan Gelaran tari 24 jam menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu seni Sementara momentum hari tari sedunia menjadi ajang untuk merawat seni tari dan kearifan lokal Korniawan Arief melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!